Intro Berita mengejutkan datang dari Tangerang Dikutip dari Tribun News Bogor.com Seorang pelajar asal Tangerang menjadi target buruan netizen seluruh dunia Tak hanya itu, ada imbalannya juga bagi siapa yang dapat menangkapnya Seorang netizen Australia memberikan 300 dolar Amerika Serikat dan 1000 dolar dari netizen Meksiko Bagi siapa saja yang merhasil menangkap anak tersebut Kejadian ini ramai diperbincangkan di seluruh dunia maya Karena pelajar yang mengaku sebagai anggota dari Indonesian Reporting Commission Atau IREC ini melaporkan sebuah grup Facebook Crossover Nobody Assault Atau CNAF Nonsense Meme dan grup lainnya Akibat laporannya itu, grup-grup Facebook itu ditutup paksa secara sepihak oleh Facebook Hal inilah yang menjadi pemicu kemarahan netizen yang tergabung dalam grup-grup tersebut Dan ada salah satu netizen Indonesia yang membongkar identitas dari si pelaku Ternyata dia adalah pemilik akun IREC Berasal dari Tangerang dan masih berstatus pelajar 18 tahun Pantuan dari grid.id data pribadi pelaku tersebar Dan akhirnya mendapat kecaman dan dibully habis oleh netizen Karena tindakannya itu memberikan dampak kekhawatiran bagi grup-grup kecil lainnya Bahkan, grup Facebook lainnya telah merubah settingannya ke privasi Dan mengeluarkan beberapa profil anggota yang berasal dari Indonesia Hanya grup konten meme, tapi juga menyasar ke grup konten pendidikan Seorang netizen Indonesia pun telah dirugikan oleh tindakan anak itu Dalam status Facebooknya, netizen tersebut menyebutkan telah kehilangan orang yang akan membeli moginya Semenjak kasus ini viral, sebuah grup Facebook teman-teman bulu burung Mengaku telah menemui anak itu untuk menghindari dan menyelamatkan dari persekusi nyata Dan seperti biasa, ada penyesalan ada materai 6000 Si anak itu mengakui kesalahan dan menyesal Dengan bukti hitam di atas putih dan materai 6000 Ternyata alasan anak itu melaporkan grup-grup Facebook itu karena mengandung unsur Sarah Ujar dia Meski beberapa grup Facebook telah ada yang kembali Namun kekecewaan netizen bule tampaknya masih membarang Dan teman-teman bulu burung berjanji akan tetap mengunggah video klarifikasi anak itu Kini kasus tersebut dikenal seluruh dunia sebagai The Great Zookening of 2019 Berikut ini video pengakuannya yang dikutip dari Peks teman-teman bulu burung Berikut ini ya, Bukin Airek, kalian bisa melakukan yang orang yang melakukan Sebesar-besar ini minta maaf dari keluarga saya juga sendiri Atas pelakon saya, atas menolongan perkuatan Lampai itu gitu, Rampus-Rampus-Rampus-Rampus Gue minta maaf yang sebesar-besarnya Gue yakin diantara kalian, pasti gak bakal ada yang tersebut juga Tapi gue, 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 gue hanya bisa-bisa kayak gini doang Gue gak bisa Jadi Gue juga gak tau Bisa jadi lebih lama-lama-lama Dan Tapi Eh Karena Saya AND seemingly Aku SE ton Tidakwheel Tidak 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 ke teman-teman bukan dari setiap kepada pada kuat yang lain yang terpaksa tinggal masuk ke kori yang bisa meminta maaf atas bidang ini bagian sekarang ikut-ikut kena kalau tidak ada di atas sudah terlanjur tidak mau bagaimana lagi sudah tercibar kalau di Indonesia itu tidak seperti padahal di internet seperti reporting itu tidak mungkin hanya saya ada di sini representasi dari orang Indonesia bukan maaf ya bukan maaf ya tapi jadi jadi inisiatif secara independen bukan karena buat bawa-bawa orang Indonesia bukan tapi cuma yang baru disini itu kan saya ada beberapa hal kemarin ini ada ya sebuah fan-fan yang ngasih lihat kalau dia sudah nemu indor terus dia ngasih lihat beberapa atau ngasih lihat beberapa foto dia kunci kalau dia nunggu indor dan juga ada timbul akan kepukulan gitu itu pada yang dalam positing itu juga itu tidak semua sekali tidak benar karena saran-saran dari yang lain saya tetap di rumah untuk jaga keadaan tahu akan ada penyerangan gitu bisa dibagi sampai siang saya di rumah terus sampai keadaan yang membaik enggak ada sama sekali kayak situ-situ itu enggak ada kayak kayak hidup begitu kayak penghadiran itu enggak ada jadi kalau ada yang di itu saya bilang itu waksa saya bukan gue sendiri kan kamu pemilik direk tahun ini siapa jadi bisa kita tahu siapa yang terlihat yang terlihat yang terlihat yang terlihat ada ada dua orang atau orang saya sendiri yang terlihat dua orang atau lagi sebagainya yang berkumen-kumen yang terlihat yang terlihat yang terlihat yang terlihat Nah, tapi bisa disebut siapa aja mereka di depan, ya? Iya, itu pake nama yang untung-untung juga, ketahuan itu. Oh iya, jadi secara personok cuma kenal diri dari mana doa, nanti dia tanah, jadi punya gue juga. Jadi bukan lo kenal sama dia tanah, lo kenal secara wakil, tapi lo kenal cuma doa doa gitu ya? Terus, lo kan nih sebelum-sebelumnya ini kan pernah lakuin juga kan segera berlipot-lipot ini, kedu vokal. Jadi kan ada yang disini, selama ini tiap ada yang berlipot, pasti dirangkannya. Emang tuh, kalau ingin bukan maji yang pernah berlipot, sebutin aja gitu. Supaya, apa yang berlipot? Sekitar 60-60, 60-60, 60-60. Ada yang ada di mana, bisa ada di mana? Gak ada di mana? Gak ada di mana? Gak ada di mana di mana denaki di mana Gak ada? Gak ada di mana kembali? Gak ada kedu vokal yang hanya Terrorisif? Terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa Berikan jempol like Anda dan komentar Anda Di kolom komentar yang telah tersedia Silahkan subscribe bagi yang baru nonton video di channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapat video terbaru dari Kuda Hitam channel Dan jangan lupa Share bila dirasa video kami berbesar